naturalisasi verdong menguat karena baru saja dikunjungi oleh Shinteyong Sinteyong sudah juga jumpa dengan Kelvin verdong maksudnya Shinteyong sudah nampak ini memang bergrade punya pemain ini Assalamualaikum dan salam persadaraan salam sepak bola selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio guys ok apa kabar semua semoga sehat walafiat kepada yang umat muslim selamat melakukan ibadat puasa di bulan ramadhan ini semoga amalan kita diterima oleh Allah SWT dan hari ini guys saya ingin mereaksi prediksi skuad keturunan baru Timnas Indonesia langsung pulang akibat tidak terima diremehkan Iraq nanti di bulan Juni ini jadi apa sebenarnya yang ingin dilakukan teknikal lagi oleh Shinteyong ini sebab sekarang ini sudah ramai pemain-pemain keturunan tapi bagi saya selagi mana ada pemain keturunan di luar sana di negara-negara di Eropa terutamanya yang mempunyai grade A itu saya sangat mengaluh-alukan juga saya sangat bersetuju sebenarnya dengan Shinteyong dan juga Bapak Erick Tohir untuk memanggil mereka membela Timnas Indonesia dan sekarang ini ramai yang ingin berebut-rebut membela Timnas Indonesia oke sebelum ini saya ada reaksi video terkait dengan beberapa penurunan yang ingin membela Timnas Indonesia antaranya Jero Redewal Ole Romani Martin Paes dan beberapa yang lain dan kali ini rupanya ternyata guys ada lagi beberapa pemain keturunan yang juga ingin membela Timnas Indonesia siapakah pemain-pemain keturunan itu yuk kita semak dalam video pada kali ini daripada channel puncak kelasmennya oke tanpa berbahasa-bahasa yuk kita semak dulu video ini nah ini target Indonesia ingin lulus keputaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 jadi sudah tentu mereka akan berusaha keras mereka akan sedaya upaya mencari pemain-pemain yang bergrade A punya pengalaman yang bagus dan juga mampu membawa Timnas Indonesia ke Piala Dunia ini sejarah untuk Indonesia jadi penggunaan pemain-pemain keturunan ini tidak sebenarnya tidak pun memberikan kesan yang buruk kepada pemain lokal sebenarnya pemain lokal bisa untuk bersaing sebenarnya dengan lebih kuat mereka bersungguh-sungguh jadi apapun pemain keturunan selagi mana dia ada darah Indonesia selagi dia ingin membela Timnas Indonesia teruskan ini saya sangat setuju Perancis main di Piala Dunia dengan sejumlah pemain keturunan Maroko main di Piala Dunia dengan 15 ke 16 pemain keturunan mereka dipanggil dan sehingga mereka sampai ke semifinal separuh akhir 4 bawak besar di Piala Dunia Maroko itu jadi kenapa tidak Indonesia juga boleh berbuat demikian jadi saya pun sangat setuju sebab ini apa ini dia masih ingin membela Timnas Indonesia itu jadi wajar saja dia gabung dengan Timnas Indonesia oke kita lihat guys siapa pemain ini lagi keturunan baru juga bisa diandalkan untuk menembus ranking 100 FIFA Sinteyong bahkan sudah dikirim keliling Eropa untuk berguruh pemain keturunan Indonesia sudah keliling Eropa oke ini oleh Romain ini memang sudah ah ini Jensreven baru lagi ini ini kita tengok Jensreven ini dari mana pula dia ini main di posisi mana dia mungkin main di penyerang berpeluang menaturalisasi lebih banyak pemain oke Timnas Indonesia berpeluang untuk menambah amunisi pemain naturalisasi dalam waktu dekat langkah ini diambil setelah kesuksesan besar yang diraih pada Piala Asia 2023 Squad Garuda berhasil mencatatkan prestasi besar dengan lolos ke babak 16 besar untuk pertama kalinya prestasi ini membuat beberapa pemain keturunan berminat untuk membela Indonesia bahkan nama-nama yang sempat menolak Squad Garuda kembali tertarik di naturalisasi sebut saja Kevin Dix dan Mesh Hilgers yang mentas di Liga Eropa kembali membuka peluang kedua pemain diprediksi akan sulit menembus squad utama Timnas Belanda ini yang pernah menolak ini yang pernah menolak untuk membela Timnas Indonesia Kevin Dix dan Martin Paes itu tapi kenapa sekarang mereka cuba untuk ingin masuk ke dalam Timnas Indonesia bergabung karena mereka tahu Indonesia sudah melangkah jauh dalam semua target target mereka cuba ingin dicapai jadi mereka sudah nampak bahwa Indonesia itu punya masa depan yang baik nah sebab itu mereka kembali kembali Timnas Indonesia oke penambahan pemain naturalisasi juga diperkuat dari pernyataan pelatih Cintayong pelatih asal Korea Selatan ini menyampaikan hal ini dalam video yang diundang oleh Instagram Timnas Indonesia akan ada beberapa pemain keturunan lagi yang akan dinaturalisasi sebelum bulan Juli nanti sebelum Juni nanti masuknya pemain keturunan Anyar bakal dipakai untuk memenuhi ambisi lolos 100 besar ranking FIFA beban tersebut sudah pernah disampaikan oleh ketua umum PSSI Eric Thohir dalam jangka pendek tujuan kami bisa ada di peningkat 100 besar dunia ujar dalam jangka pendek pelan-pelan squad Garuda mulai bisa memenuhi ambisi ini dengan bertenggar di ranking 134 FIFA PSSI juga ingin Timnas Indonesia melewati rekor Vietnam yang bisa menembus posisi 94 FIFA jen sraven nah ini jen sraven oke kita tinggal dia punya potensi ada jen sraven yang masih berusia 18 tahun 18 tahun gila pemain keturunan Belanda ini merupakan pemain yang berposisi sebagai ujung tombak namun ravin juga pernah bermain sebagai gelandang serang sejauh ini sang pemain sudah menjadi pemain reguler di Dordreh U21 hal itu dibuktikan dengan presentase bermainnya yang mencapai 65% menit bermain tidak heran jika ravin sudah melesakkan 6 gol dari 16 laga di semua kompetisi dirinya bisa dinaturalisasi karena punya darah Indonesia dari sang nenek yang lahir di Yogyakarta nah ini yang bagus ini guys Sinteyong dia ambil pemain keturunan ini yang umurnya masih bisa dididik dengan baiklah dia tahu pemain-pemain muda ini dia akan ikut segala disiplin yang diterapkan selalunya begitulah sebab itu Sinteyong ambil pemain umur 18 tahun sehingga ke 25 tahun di purata average itulah dia selalu ambil pemain ini jadi James Raven ini dia juga boleh membela timnas U20 timnas U23 dan timnas senior sekali tiga sebab sekarang ini timnas U20 dan U23 itu kan masuk ke Piala Asia juga nah kelayakan di Piala Asia itu jadi wajar dia ambil pemain ini dia boleh membela tiga timnas di kelompok umur sekaligus oke oh ini memang betul-betul mau di naturalisasi di naturalisasi Raffaen semakin kuat dengan adanya bukti foto dengan Sinteyong dan Rafael Strix foto itu diambil rupanya sudah ada Sinteyong bersama dengan dia ini ya nah Rafael Strix itu ada James Raven pun ada di situ jadi maksudnya ini memang kalau PSC dipanggil 100% confirm ini James Raven akan datang pelatih pergi ke Eropa pada awal bulan Maret lalu Calvin Verdong oke ini pun baru juga mendengar nama ini ya hmm banyak ya berikutnya ada nama Calvin Verdong yang dirumorkan masuk daftar incaran Sinteyong pemain milik Nek Naimegen ini diprediksi jadi amunisi tambahan untuk lini pertahanan pertahanan lagi dikenal sebagai pemain serba bisa saat bermain di lini pertahanan pemain kelahiran Dodreh ini bisa dimainkan sebagai back side kiri back tengah hingga gelandang bertahan namun di musim ini Verdong lebih banyak dimainkan sebagai back side kiri dirinya mengoleksi 22 penampilan dengan catatan 1 gol dan 2 asis saat bermain di posisi ini permainan Verdong benar-benar konsisten sampai menjadi pemain reguler di line-up Eropa Megan sang pemain punya darah keturunan Aceh yang berasal dari sang ayah pemain berusia 26 tahun ini sebenarnya dia sudah pakai JC Timnas bila pula dia datang pergi Indonesia ini Kelvin Verdong yang macam baru juga kenal sudah dikenal publik Indonesia sejak tahun 2017 pasalnya sang pemain sering dipanggil Timnas Belanda dari U15 hingga U21 Verdong bahkan pernah jadi rekan setim Donny van de Beek Justin Bailo hingga Stephen Berguin dirinya juga pernah tampil di final Piala Euro U17 pada tahun 2014 silam rumor naturalisasi Verdong menguat karena baru saja dikunjungi oleh Sinteyong pelatih asal Korea Selatan ini Sinteyong sudah juga jumpa dengan Kelvin Verdong maksudnya Sinteyong sudah nampak ini memang bergrade punya pemain pamer foto selfie-nya dengan Verdong di Belanda jika dinaturalisasi PSSI sang pemain bakal menambah kedalaman sektor back sayap kiri Binas Indonesia sudah punya peratama Arhan Shane Patinama serta Nathan Joao oleh Romani oke ini pun power oleh Romani ini selain sektor pertahanan PSSI juga masih berusaha menambah lini serang oleh Romani dirumorkan akan dinaturalisasi untuk memperkuat penyerangan timnas Indonesia striker berusia 23 tahun ini tampil tajam bersama FCMN di musim lalu Romani berhasil menorehkan 12 gol dan 4 asis dari 39 pertandingan darah Indonesia mengalir dalam tubuh Romani yang bersumber dari nenek yang lahir di kota Medan dirinya juga menjadi langganan timnas Belanda kelompok umur sejak dari U15 Romani terakhir kali membela squad junior Belanda U21 pada tahun 2019 sementara sang striker diincar PSSI untuk melengkapi impian Cinteyong meracik lini serang squad Garuda Cinteyong masih mencari striker house goal yang punya insting tajam di pertahanan lawan makanya Erik Thohir langsung menghubungi Romani untuk memujuknya pulang football primer selaku media lokal Belanda menulis jika Romani dan Erik Thohir sudah saling berbincang namun sang pemain kabarnya masih belum yakin untuk membela timnas Indonesia alasannya Romani masih menunggu peluang untuk berseragam timnas Belanda meski begitu dirinya mengaku sangat bangga telah dihubungi oleh Erik Thohir sebuah kehormatan untuk saya bisa ditawarkan menjadi pemain Indonesia nenek saya lahir di sana dan ibu saya juga punya keturunan Indonesia Tutu Romani berita naturalisasi sang striker juga ditanggapi oleh Roni Pangemanan selaku pundit lokal Bung Ropan mengaku kalau Romani bisa menjadi aset bagus untuk lini serang Miss Hilgers oke siapa lagi Miss Hilgers ini pun baru juga namanya ini pertahanan squad Garuda dirumorkan masih berpeluang diperkuat oleh Miss Hilgers pemain milik FC20 ini masih ada di daftar incaran PSSI Hilgers sendiri masuk dalam kategori pemain grade A yang diminati oleh Shin Taehyung pemain kelahiran Amur Sport ini punya darah Manado yang berasal dari sang ibu Hasani Abdul Ghani selaku ex-exko PSSI bilang kalau Hilgers hampir menjadi warga negara Indonesia namun sang pemain berubah pikiran hingga proses naturalisasi batal diresmikan Miss Hilgers ini sedikit lagi waktu itu tiba-tiba mengatakan belum ready kan tidak tahu kenapa tegas Rasani Abdul Ghani Hilgers diduga masih menunggu kesempatan untuk dipanggil timnas Belanda Senior pasalnya sang pemain sedang menjadi andalan FC20 di area divisi Hilgers tampil reguler bersama squad Cimera dengan mengemas 20 laga di musim ini meski masih belum bersedia dinaturalisasi sang pemain belum menutup pintu sepenuhnya untuk Indonesia saya sudah kontak dengan mereka tapi kalau saya terbuka saya kira bisa diatur dengan cukup cepat mungkin terlalu dini untuk menentukan pilihan Indonesia kata Hilgers jika bisa dinaturalisasi oleh PSSI Hilgers akan membuat lini pertahanan squad Garuda semakin sangat timnas Indonesia bakal punya deretan tembok kokoh yang sulit ditembus lawan dengan prediksi pemain naturalisasi Anyar apakah timnas Indonesia akan semakin mengerikan bersama darah keturunan yang baru ok guys semakin banyak pemain keturunan yang ada di Indonesia semakin banyak pilihan tim Sinteyong dan juga semakin banyak taktikal yang bisa dimainkan oleh Sinteyong sebenarnya dan nama-nama tadi James Raven Kelvin Verdong dan juga mungkin Martin Paez kembali ataupun Kevin Dix kembali cuba ingin masuk bergabung dalam timnas Indonesia karena sebelum ini Kevin Dix dan Martin Paez itu menolak untuk membela timnas tetapi apabila melihat keadaan dan juga perkembangan terkini timnas Indonesia mungkin ya mungkin mereka akan bergabung kembali begitu juga dengan pemain yang terakhir tadi nampak muda juga Hilges itu nampak itu salah satu asset dan James Raven itu adalah salah satu asset bagi timnas Indonesia umur pun baru 18 tahun dan Sinteyong sudah bertemu dengan kesemua pemain-pemain ini sebenarnya dia melihat sendiri di stadion ketika ingin melihat pemain-pemain keturunan Indonesia yang bergrade ini jadi nampaknya keseluruhan pemain keturunan Indonesia kalau sudah ada itu di bagian lini pertahanan itu cukup lengkap sudah cukup lengkap Pak Es Ejas Hilges Hoopner Shady Patinama Readywell Tom Hai Dix Kevin Dix ya Strik Romani Orat Magun itu termasuklah yang bermain di lini tengah gelandang dan juga lini serangan kemudian kemungkinan juga beberapa pemain yang baru disebutkan tadi Jane Sleben dan Miss Helges kalau sekiranya mereka menerima undangan daripada Bapak Eric Tohir dan juga Sinteyong jadi ini akan menjadikan banyak pilihan untuk Timnas Indonesia apapun kita doakan untuk Timnas Indonesia berkembang dengan baik dan mencapai menuju target 100 ranking yang terbaik di dunia dan juga melepasi kualifikasi Pela Dunia 2026 nanti itu target yang jangka pendek telah dibuat oleh Bapak Eric Tohir jadi dia berusaha keras ya untuk mencapai target itu sebenarnya dan pemain-pemain lokal kena berusaha keraslah selepas ini untuk menyaingi pemain-pemain keturunan yang sudah berpengalaman yang sudah bergrade A ini nanti seperti apa Asnau Mangku Alam Rizky Ridho LTA pertama Arhan kemudian Witan Sleman Kambuaya Egy Mola Navikri Ramadan Sananta Dimas Derajat mereka kena berusaha keras lagi kena menggunakan sepenuh tenaga disiplin stamina mereka cuba untuk mengadaptasi apa saja yang diberikan oleh Sinteyong supaya mereka masih kekal bersama Timnas Indonesia jadi kita doakan semoga semua berjalan dengan lancar guys semoga semua ada sinarnya di hujung jalan kalau Indonesia masuk ke dunia 2026 ini saya orang yang sangat berbangga dengan Indonesia wakil di Asia Tenggara ini sebenarnya sebagai wakil di ASEAN ini untuk menuju ke Pela Dunia bagus juga kalau Indonesia dapat masuk Pela Dunia jadi kami boleh nonton bareng ya dengan kalian semua masa Pela Dunia itu nanti berlaku jadi memang sangat dasyat lah kalau pemen-pemen keturunan ini membela Timnas Indonesia insya Allah ini akan jadi satu lagi momentum Indonesia konsisten dalam mengatur segala strategi dan teknikal di bawah kendalian Sinteyong guys oke jika kalian punya pandangan pendapat sendiri guys terkait dengan perkara ini kalian boleh komentarnya di ruang kolom di bawah untuk info-info yang menarik yang kalian sajikan jadi jangan lupa juga jika kalian suka dengan saya punya reaksi video ini kalian boleh mendukung dengan menekan butang subscribe like share dan komen di channel Askanani studio ini saya sangat menghargai dukungan kalian tanpa kalian siapalah saya berkarir di dalam youtube ini berkomentar disini guys mudah-mudahan kalian panjang umur sehat dan murah rezeki selalu ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye musik musik